Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kitab Syarul Balagoh dari Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Husaymin Alhamdulillah, kita lanjut, Bismillah Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kitab Syarul Balagoh dari Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Husaymin Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kitab Syarul Balagoh dari Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Husaymin Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kitab Syarul Balagoh dari Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Husaymin Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kitab Syarul Balagoh dari Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Husaymin Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kitab Syarul Balagoh dari Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Husaymin Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kitab Syarul Balagoh dari Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Husaymin Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kitab Syarul Balagoh dari Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Husaymin Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kitab Syarul Balagoh dari Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Husaymin Pembagiannya, pembagian khobar, jenis daripada khobar Ketika maksud dari si al-mukhbir, si mutakallim Ketika maksud dari si pembicara, di khobar dengan khobarnya Ifadat al-mukhotob, memberikan faedah kepada yang diajak bicara Yang bagi ayak tasir minal kalam Ini harus Antum perhatikan baik-baik dalam ilmu penyampaian Ketika maksud Antum adalah memberikan faedah kepada orang yang diajak bicara Maka yang bagi sepantasnya Antum, ayak tasir untuk terbatas Memperpendek kalam ala qadril hajah Sesuai dengan yang dibutuhkan, jangan panjang begitu Antum ucapkan itu apa? Sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si pendengar Kenapa? Hazaron minalakwi Itu untuk menghindari Dari kesiasiaan Karena kan kita berbicara panjang, tidak dibutuhkan sia-sia Iya kan? Sia-sia Belum lagi nanti membuat orang bosan Si pendengar akan bosan karena kita panjang sekali Padahal bisa disampaikan dengan kalimat yang pendek, yang sederhana Ini diingatkan dalam ilmu Al-Balagah Iya, terkait dengan ilmu Yang jenis pertama ini Al-ilmu, al-ma'ani Kata Asya bin Uthaymin Rahimallah Seorang mengabarkan kepada kamu Bi-khobarin Dengan sebuah berita Maka pertanyaannya apa maksud darinya Tujuan darinya adalah memberikan faedah kepadamu terhadap apa yang terkandung atasnya Itu yang terkandung dalam berita itu Hadahual maksudu minul khobar Itu kan maksud dari khobar Beda kalau insya kan Insya kan maksudnya adalah Antum melakukan Antum jawab misalnya Kan begitu Kalau ini maksudnya hanya apa? Si pendengar tahu maksud Paham ya? Apa antum sampaikan Sampaikan Faedahkan al-mukhatab Ya ariful maksud Ini kita mulai diajarkan ini Cara menyampaikan Kalau si yang diajar bicara Mengetahui maksud Maka falakfama yang bagi An atajawaz al-had Maka tidak pantas bagi saya Untuk melewati batasan Bil-ikzar Bikalami Dengan memperpanjang Memperbanyak ucapanku Wa illa kana laguan Kalau tidak Maka itu akan sia-sia Menjadi lagu Dipahami ini Wazdiyadah Latila faedah minha taruk Tarukuhafaedah Ini digaris bawah Tambahan Yang tidak ada pada faedahnya Meninggalkannya itu faedah Jadi antum tidak Tambah Ketika itu tidak ada faedahnya Maka itu faedah Itu harus antum Pahami baik-baik Jadi bukan Sebenarnya itu Berbicara panjang Itu adalah faedah Paham kan Faedah itu adalah Ketika kita meninggalkan Sesuatu yang tidak berfaedah Pada waktu itu Dipahami ini Itu adalah faedah Aku lak masalah Kalau contohkan ini Contoh sederhana Saya katakan kepada kamu Misalnya Aku kodim Saudaramu datang Apa maksud dari Berita ini Tujuan daripada jumlah ini Adalah Beritanya kamu Cuma ilamkan Masdar Kaknya itu faedah Berarti kamu memberitakan Maksudnya terjemahannya Kamu memberitakan Bahasanya dia apa Datang Itu maksudnya Ini tidak butuh Kepada tambahan penjelasan Ini Tidak butuh Kepada tambahan penjelasan Kakulina Seperti ucapan kita Bilang Wah Penjelasan sekali Dia bersumpah Demi Allah Al-Alim Al-Azim Al-Ghalib Demi Allah Yang Maha Tinggi Maha Agung Maha Mengalahkan Maha Menuntut Maha Menguasai Langit Dan Bumi Maha Mengetuhui Perkara Goib Dan Yang Nampak Tunggu Saudaramu Betul-betul Datang Nah ini orang Cuman Mendengar Ya kan Dan kita cuman Mau kasih tahu Dia datang Kan itu Kenapa yang panjang Seperti ini Ya kan Kata belom Al-Kalam Layat Atollat Ada Kalam Tak Meminta Ini Ini Dianggap Sia-sia Ini Kesia-siaan Tak dibutuhkan Dia ucapkan Fa'idah Arot Maka jika Saya ingin Untuk Mengucapkan Kalimat Kepada Seorang Untuk Memberitakan Kepadanya Terhadap Kandungannya Saja Isinya Saja Ini Tidak Butuh Di Penguat Tidak Butuh Kepada Penguat Falakin Akan Tapi Yulqa Ilayhi Buruk Nail Jumlah Akan Tetapi Diberikan Kepadanya Dengan Rukun Jumlah Saja Paham Rukun Jumlah Yaitu Al-Musnat Al-Musnat Ilayhi Fakot Paham Itu Saja Yang Untuk Ucapkan Tidak Ditambah Atas Hal Tersebut Ini Cuman Mau Dikabarkan Dia Tidak Ada Pengingkaran Sama Sekali Berita Ini Cuman Mau Disampaikan Ini Yang Pertama Terus Ya 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 لان ما زاد عن الحاجة فهو لغ فمثلا لو فرض أن إنسانا لديه ثقل في لسانه فهو يحرك لسانه بصعوبة عند كل حرف من كلامه فاذا أتى هذا الشخص بزيادة في كلامه وهذه حاله فإنه قد جاء بلغو فيه فاذا ما زاد على قدل الحاجة يكون لغوا Wajibu an yakuna kullu shayin Bi qadarihi Fama damal kalamu la yahtaju ila Tawqidin, fala tuakid Baik Kata beliau Yaqulul mu'alif rahmatullah Ketika tujuan dari al-mukbir Bi khobarihi ifadatul mukhotob Dengan khobar yang memberikan Faedah kepada yang diajak bicara Yang bagi min khaytul balagotobaan Itu sepantasnya Itu dari sisi balagot pastinya Bukan dari sisi apa? Syariat, ini kita gak berbicara hukum apa? Syariat, ini dari sisi penyampaian Faham ya? Kalau ada seorang Datang Mengabarkan kepada yang lain Dengan sebuah berita Fakalwallahi Inna akhuk laqadim Bahal nakulu Inna kakholab tasyar Apa kamu katakan Kita katakan Kamu telah menyelisih syariat Lah, enggak Ini dia cuma selisih apa? Hada bin nisbatilil balago Ini kalau dilihat dari balago Bayam bagi min khaytus Sina'atil balago Sepantasnya Kalau dilihat dari Aturan balago Ayyaktasir milal kalam Ala kudril hajah Dia Terbatas Membatasi ucapannya itu Sesuai dengan Kebutuhan Paham kan? Hadaron milal lagwi Untuk menghindari kesiasiaan Karena apa yang lebih Dari dibutuhkan Itu dianggap sia-sia Dari sisi ilmu Balago Pembatalan Misalnya Kandanya Ditetapkan Bahwasannya Seorang itu Memiliki Berat Dalam Ucapannya Dia susah Kita ingin mengungkapkan apa? Sesuatu Dia menggerakkan Lisannya Lidahnya itu Dengan sulit Ketika Setiap huruf Dari ucapannya Kalau orang seperti ini Sudah bicaranya susah Orang seperti ini Kalau dia datang Dengan tambahan Dalam kalamnya Sementara Begini keadaannya Sesungguhnya Dia telah datang Dengan Kelalain padanya Artinya Sudah susah Ucapannya Ya cukup saja Terbatas pada Sesuai dengan apa? Kebutuhan Jangan ditambah Dan kalau begitu Apa yang lebih Daripada Kadar Yang dibutuhkan Itu menjadi Laguan Sia-sia Dalam ilmu Balago Maka wajib Segala sesuatu itu Sesuai dengan Kadarnya Kalau dimakan Kamu Maka Selama kalam itu Tidak butuh Kepada Taukit Maka Jangan Kamu Kuatkan Atau selama Kalam itu Tidak butuh Kepada Taukit Maka Jangan Dikuatkan Jangan Dikuatkan Ini Yang Belum Katakan Berikutnya Kepada Mm matches Selamat Kepada fashion Ya дев Al- 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 Al 1993 Al- Al такая Al- Al- Jika sekarang Bentuk lain lagi ya Jika sekarang Kosong pengetahuannya Dia tidak tahu apa-apa sekarang tentang yang Antum mau kabarkan Jika si yang diajak bicara Kosong pengetahuannya Dari hukum yang disebutkan Dan makna dari hukum Itu kosong pengetahuannya terhadap apa yang ditunjukkan oleh jumlah Misalnya Apa hukum yang diambil dari jumlah ini Hukumnya adalah Ali berdiri Jika seorang yang diajak bicara itu Kosong pikirannya Kosong pengetahuannya Tidak ada Disisinya Pengetahuan sebelumnya Tentang jumlah ini Dan hukumnya Dia tidak tahu bahwa Ali itu berdiri Faham kan Memang Ali Dia kosong dari ilmu itu Dia kosong dari ilmu itu Apa yang harus kita katakan Ketika kita mau kasih tahu dia Setelahnya Lanjut-lanjut Lanjut-lanjut ya Oh yang tidak Anda Tuan-lanjut-lanjutnya Estábuka N韩i Kalau Tuan-lanjutnya Tuan-lanjutnya وهي إن كان مترددا طالبا بمعرفته حسن توكيده نحو إن أخاك قادم أي إذا صار مترددا ومعنى قوله مترددا أي أن يكون المخاطب الذي ألقيت إليه جملة إليه جملة إن أخاك قادم يستبعد أن يرجع أخوه بهذه السرعة كأن يكون قد ذهب إلى مدينة بعيدة جدا في الصباح ليشتري شيئا ثم رجع بعد فترة قصيرة فقابلت المخاطبة فقلت له أخوك قادم فهنا هل يتردد أم لا قد يتردد لا سيما إذا كانت مدة العودة لا تتناسب مع بعد المسافة حينئذ يحسن أن أذكر له الجملة مؤكدة فأقول إن أخاك قادم لأجل أن تزيد طمأنينته بالخبر ثقة به إذ إن الشيء إذا أكد يزداد الإنسان به طمأنينة وهنا يحسن أن أؤكد له الجملة بمؤكد يقول الله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون الجملة هنا خبرية ثم إنكم لميتون ومؤكدة بمؤكدين إن واللام فهل ينكر أحد أو يتردد في هذا الموت لا ولكن سيأتينا أنه إذا كانت حال المخاطب تشبه حال المنكر أكد له الخبر فهؤلاء اللهون الساهون الذين لا يعملون للآخرة حالهم تحكي عن الإنكار ولذلك ناسب أن يخاطبوهم بالتوكيد وَهَذَا سَيَأْتِينَا إن شَاء الله إن شَاء الله يَتُخُلْيَا الدِّهِنْ مِنَ الْحُكُمِي أُلْكِيَا إِلَيْهِ الْقَبَرْ مُجَرُّدًا أَنِ التَّعْكِيد dia yang diajak bicara ini kosong pengetahuannya dari hukum maka apa yang dilakukan أُلْكِيَا إِلَيْهِ الْقَبَرْ مُجَرُّدًا أَنِ التَّعْكِيد sebenarnya titiknya من الحُكُمِي خُلْيَا الدِّهِنْ مِنَ الْحُكُمِ seharusnya disitu tadi baru turun nomornya supaya bersambungan maka setelahnya adalah أُلْكِيَا إِلَيْهِ الْقَبَرُ مُجَرُدًا أَنِ التَّعْكِيد jadi من الحُكُمِ itu sudah koma setelah itu diberikan dilemparkan kepadanya khobar kosong dari tauke jadi kalau orang tidak tahu apa-apa tidak perlu untuk mengkuatkan kan dia cuma mau dikasih tahu bang bang nah contoh aku kakodim tanpa tauke kalau dia adalah seorang yang ragu dia ingin mengetahuinya pasuna tauke dia sudah mulai disini sekarang ragu maka disini bagus kalau di kuatkan supaya dia hilang keraguannya nah contoh saudaramu tungguh saudaramu datang berkata penulis أُلْكِيَا إِلَيْهِ الْقَبَرُ langsung situ kan makanya tadi itu مِنَ الْحُكْمِ قُلْيَا إِلْهِ الْحُكْمِ أُلْكِيَا إِلَهِ الْقَبَرُ مُجَرُدًا أَنِ التَّعْكِيد أَيْ بِدُونِتْ أَيِّي تَوْكِدٍ tanpa penguat apapun apakah ini butuh mengatakan لا يهتَج tidak butuh لأن الْقَوْطَبَ الْأَنِ قُلِيَ الْدِهِن enggak ada dia bilang kayaknya enggak mungkin enggak ada dia bilang ngomong seperti itu kan dia cuma dia enggak tahu apa-apa dia cuma mau dikasih tahu فَإِنْ كَانَ الْمُخَطَبُ مُعَرُدٌ لِهَالِ ثَنِيَا tapi kalau yang diajar bicara dihadapkan dengan keadaan kedua keadaan kedua ini wahya dia adalah إِنْ كَانَ مُتَرُدِّ دَنْ طَلِبًا بِمَعْرِفَتِهِ kalau dia ragu dan ingin mengetahuinya حَسُنَةَ تَوْكِدُهُ maka bagus dikuatkan nah contoh إِنَّ أَخَوْكَ قَدِيم اَيْدَا صَرَ مُتَرَدِّدًا kalau dia menjadi مُتَرَدِّد فَمَعْنَا قَوْلِهِ مُتَرَدِّدًا arti مُتَرَدِّدًا apa? yaitu اَيَّكُنَ الْمُخَطَبُ الَّذِيُلُكِيَتْ إِلَيْهِ الْجُمْلَةِ yaitu si مُخَطَب yang diberikan kepada jumlah berada ya dia yaitu jumlah إِنَّ أَخَوْكَ قَدِيم يَسْتَبْئِدْ berada dalam keadaan يَسْتَبْئِدْ dia menganggap jauh اَيَّرْجِ أَخُوْ بِحَدِيْ سُرْحَ untuk kembali saudaranya dengan cepat secepat ini nah dia ketika dikatakan اَخُ قَدِيم ah enggak mungkin cepat sekali maka bagus apa? dikuatkan kan disuruh mulai ada keraguan sedikit iya كَأَنْيَكُنْ كَدَدَهَ بَإِلَ مَدِنَةٍ بَعِيدَ جِدَّ seperti misalnya dia telah pergi ke kota yang jauh في صبح di waktu pagi لِيَسْتَرِ شَيْئًا untuk membeli sesuatu ثُمَّ رَجَعْ بَعْدَ فَتْرَةٍ كَسِرُحْ kemudian dia kembali setelah waktu yang pendek كَأَخُ قَبَلْتَ أَلْمُخَطَبْ مَكَأَنْتُمْ bertemu dengan yang diajar bicara yang diajar bicara فَقُلْتَلَهْ kamu katakan kepadanya أَخُ قَدِيم صَدَرَمُوا دَعْتَنَ فَقُلْتَمْ لِيَا فَقُلْتَمْ لِيَا فَقُلْتَمْ لِيَا disini ketika untuk kabarkan itu berita apakah dia meragukan atau tidak kalau dia tarot dat kadangkan masa dia pergi jauh dari tempat tinggalnya kemudian langsung dia bilang udah datang dia ragu iya dia akan ragu لَسِيَمَ إِذَا كَانَ مُدَّةَ الْعَوْدَةِ lebih-lebih lagi kalau waktu kembalinya لَتَتَنَسَى مَعْبُدُ الْمَسَحَفَةِ tidak cocok dengan jauhnya jarak tidak cocok dengan jauhnya apa jarak حِنَئِذٍ يَحْسُنُوا أَنْ أَذْكَرُ لَهُ الْجُمْلَةِ مُؤَقَدَةِ maka ketika itu bagus saya sebutkan jumlah itu dalam keadaan apa dikuatkan tidak cocok tidak cukup antum bilang apa aku kodim ini yang selalu antum perhatikan dalam menyampaikan apa kalam لِأَجْلِ أَنْ تَزِيدَ تُمَأْنِنَةُهُ supaya tuma'ninanya bertambah tentang khubar itu فِيْكَوْتَنْ بِهِ kepercayaan terhadapnya إِذَا إِذ karena إِنَّ الشَّيْئَ إِذَا أُكِّدَ karena sesuatu kalau dikuat menguatkan يَزْدَدُ الْإِنْسَنْ بِهِ تُمَأْنِنَةُ maka seorang itu akan bertambah apa tumaninanya ketenangannya terhadap berita yang dia dengan وَهُنَا يَحْسُنُوا أَنْ أَكِّنْ لَهُ الْجُمْلَةَ بِمُؤْكِنْ maka disini bagus kalau saya kuatkan jumlah itu dengan pengu penguat kemudian bercontohkan lagi يَكُلُوا اللَّهُ تَعَالَ Allah berfirman ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ kenapa ini penguatnya إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ dua penguatnya الجumlat هنا qubaria ثُمَّ إِنَّكُمْ لَمَيِّتُونَ وَمُؤْكَدَهْ وَمُؤْكَدَهْ بِمُؤْكِدَيْنَ dia dikuatkan dengan dua penguat itu إِنَّ وَالْلَّمْ إِنَّا دَنْ أَلْلَمْ أَلْيُنْكِرْ أَحَدُونَ أَيْ أَوْيَ تَرَضَّدْ فِيهَدَ الْمَوْتِ apakah ada seorang yang mengingkari atau ragu tentang kematian lah tidak ada pasti orang akan mengatakan dia akan mati tapi kenapa dikuatkan وَلَاكِنْ سَيَا أَتِّنَ akan tetap akan datang bersama kita وَنَهُ إِذَكَانَ ini perlu diperhatikan bahwasannya jika keadaan yang diajak bicara mirip dengan keadaan orang yang mengingkari dikuatkan padanya seperti apa فَهَاُلَاِ اللَّهُونَ سَهُونَ orang-orang yang berada dalam lahu bermainan سَنْدَا گُرَوْ سَهُونَ لَا لَا أَلَّذِنَ لَا يَعْمَلُونَ لِلْأَخَرَ orang-orang yang tidak beramal untuk akhirat haluhum tahki anil ingkar keadaan mereka menghikatkan kalau mereka seperti mengingkari karena kalau mereka percaya mereka tidak akan laleng tidak seperti itu ketika untuk menghitab orang laleng cocok untuk dikuatkan oleh karena itu cocok an yukotibuhum bitaukit mereka menghitab mereka dengan apa menguatkan wahada sayatina insyaAllah ini akan datang nanti insyaAllah pembahasannya kapan kita kuatkan bahagian atau Baik, sampai setiap. Kata beliau, kalau dia mengingkarinya, tadi kan sebelumnya, pertama kosong, kemudian kedua ragu, sekarang mengingkari. Sudah berubah kan? Ini sudah tiga. Kalau dia mengingkari, kalau di sini keadaannya, wajabataukiduhu bimu'akir. Jadi kalau tadi, sekadar mutaroddib, mutaroddib, bagus dikuatkan. Kalau tidak ada keraguan, tidak boleh dikuatkan. Tapi kalau sudah ragu, bagus dikuatkan. Tapi kalau sudah mengingkari, karena beliau wajabat. Wajib dikuatkan dengan satu penguat, atau dua penguat, atau lebih, sesuai dengan derajat pengingkarannya. Makin kuat pengingkarannya, tambah penguatnya. Dibahami ini? Ini Masya Allah. Ini cara menyampaikan kalam. Contoh, itu kalau pengingkarannya rendah. Itu lebih tinggi. Karena tiga penguat. Jika dia saja bicara mengingkari, hukum khobar itu yang disampaikan. Dia berkata, ini tidak mungkin selama-lamanya. Dia bilang begitu. Dia mengingkari sudah ini. Ini dia tidak. Dia bilang, tidak akan jadi ini selama-lamanya. Wajib bagi saya untuk menguatkan khobar itu dengan satu penguat, atau dua penguat, atau lebih. hasabah kuat il-ingkar. Sesuai dengan kekuatan pengingkarannya. Kalau kamu melihat, dia lebih banyak pengingkarannya, Buatkan contohnya. Buatkan apa? Contohnya. Yang akan menjelaskan, yang akan menjelaskan, kemungkinan akan benarnya apa? Khobar ini. Ini yang Anda melakukan. Kalau begitu, perbedaan keadaan kedua, keadaan kedua itu, kan keadaan pertama kan, itu keadaan pertama. Keadaan kedua, keadaan ketiga sekarang ini. Perbedaan antara keadaan kedua dan ketiga, Pada yang kedua, si yang diajak bicara itu ragu. Sementara, yang diajak bicara mengingkar, mengingkari. Yang kedua, bagus dikuatkan. Tapi keadaan ketiga, maka wajib. Karena yang ada padanya pengingkaran, wajib untuk dikuatkan padanya khobar. Apakah ada yang satu penguat, atau dua penguat, atau aksar, atau lebih dari dua. Misal, contohnya, inna aku ke kodim, indama yuqal lil muqatob, ketika dikatakan kepada yang diajak bicara, aku ke kodim, faikulullah, wa yungkir kuduma akhi, dia bilang tidak. Dia ingkari kedatangan saudaranya. Fata Fanakul, kita katakan, inna aku ke kodim wujuban. Nah, itu wajib kita kuatkan. Lianna aku mungkirkan. Sekarang dia sudah mengingkari. Ba yajibu annu aqin. Maka wajib kita apa? Kuatkan. Ba idha akkadana. Kalau kita sudah kuatkan. Wa ma'adhalika asarr ala ingkari. Nah, bersamaan itu, dia terus di atas pengingkarannya. Na'ti bimu aqidin sa'ani. Ma'inna. Kita datangkan penguat yang kedua bersama. Ma'inna ma'amithu lam mi'qoblal qasam. Seperti lam sebelum sum. Sumpah. Fakun saya katakan, inna aku kala kodim. Faham ya? Kalau dia tambah lagi pengingkaran, tambahkan sum. Sumpah lagi. Jelas kan? Ini yang dikatakan aturan dalam mengucapkan kalimat. Dalam mengucapkan kalimat. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. InsyaAllah. Kita lanjutkan lagi di berikutnya. Jadi, ini akan banyak ilmu yang kita tahu. Ya, cara menyampaikan kalimat. Cara menyampaikan kalimat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.